Kayaknya effortless gitu ya Itu latihan atau muncul aja atau latihan dulu sih? Sebenernya banyak-banyakin ini kali ya, Kak Nonton referensi, jadi kan nada masuk banyak gitu Cuma itu juga mikir sih, mungkin Mikir ya, jadi emang kamu Maksudnya kalau yang kedua ini, yang kemarin itu yang aku ngambil nada tinggi itu dibuatin sama satu-satu vokal dari kita, Kamel To Di yang itu, cuma kalau misalkan yang dulunya ya itu emang mikir Yang sebelumnya, yang pertama kali itu Itu mikir Itu mikir Luar biasa ya Oke, baiklah Dan katanya kamu tuh juga sering menirukan improvisasi peserta-peserta lain Iya kan? Kalau Melisa yang mana ya kamu? Melisa punya yang mana nih yang kamu ingat? Aku semua ingat gak sih? Jadi tiap hari, misalkan hari Senin-nya show, misalkan kita udah dapet improv hari Jumat ya biasanya, tengah hari Kamis Setelah aku langsung kayak, di belakang langsung kayak ngikutin aja, tuh saya cek kayak, Jemmy 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 Anak ini katanya dia, anak banget dengernya katanya gitu Coba kita lanjut kompilasi perjalanan Jemmy Madi, ada seperti apa yang berikut ini I wish you the best of all, all this world could kill Kamu lebih bagus begitu Oh jangan isikan aku, menurutinmu kali ini saja Kau hancurkan aku dengan sikatmu Tak sadarkah kau tahu banyak pintiku Itu di lagu yang terakhir dia memang gini Aduh aduh aku gak cek, kenapa, kenapa Trauma itu lagu itu Parah sih Karena kamu nyanyinya Aku disitu deg-degan banget mungkin gara-gara Gara-gara ada triplet Kayak gitu lagi setelah sekian lama Setelah CDH kan itu kan aku Zaman yang sebelum Babak yang besar lebih besar lagi itu kan Terus tiba-tiba disuruh bikin triplet lagi tuh aku yang Apa ini, jadi pas mau nyanyiin tuh kayak Kebebanan gitu Takut itu tidak bisa melampaui kesuksesan sebelumnya Takut, karena aku takut, takut, takut Failed di pikiranku Failed, failed, failed Failed beneran Oh tapi kita sih lihatnya asik aja Iya orang gak nyadar Cuma kan karena kita udah gitu Jadi aku nyadar banget Karena itu tidak perfect menurut kamu ya Astaga Maaf perfectionist Gak apa-apa ya Nah ini Melisa, Melisa juga sempat trending satu Lagu Lost Doll ya Sebenarnya Dedy Chantan Yang dibilang katanya kamu bisa menyanyikan ini secara berbeda lebih elegan gitu ya Coba kita lihat sih piti perjalanannya Melisa seperti apa yang berikut ini Berbiasa sih kalian Kalau Melisa Are Sroboyo ya Are Sroboyo Are Sroboyo dikenal juga sebagai Crazy Rich Aduh Kutututut Kamu tau gak, kamu kan ngakuin tapi favorit aku karena Kalian tau Salah banget, dibahas deh aku banget Kan dia awalnya ngakunya wedding singer Ternyata Judika pernah nyanyi di kawinannya Kayaknya dia megah mewah Ngak-ngak-ngak-ngak Ngak-ngak Kamu tau nya kalau dia ternyata Crazy Rich kapan? Dari kapan ya? Udah dari lama Dari jaman eliminasi Dari jaman eliminasi Sebelumnya tau gak? Sebelumnya tau gak? Sebelumnya aku gak tau Cace Tapi kalau itu jaman eliminasi banyak yang bahas-bahas-bahas kan Karena mungkin udah pernah ada yang sekolah terima Cace segala macem Jadi aku kayak Oh iya Oh bener ternyata Terus aku nonton video ini Aku browsing Terus aku nonton video ini Ini kahannya dia Oh kayak Oh bener Ternyata Takut Jamie kenapa? Beneran ini seru banget tuh bahas itu Melisa kan agak enak itu disebut Crazy Rich ya? Iya sebenernya kayak agak Karena kamu Rich aja gak pake Crazy ya? Iya Crazy aja gak pake Rich Oh nanti aja Gimana ya maksudnya Karena sebutan itu kan sebenernya bukan aku yang membuat Membuat Dan aku pun gak mengklaim diriku seperti itu Tapi Ternyata netizen semuanya bilang kayak gitu Kalau kita tau yang aku baca di riset kan Emang suami kamu pemilik perusahaan kosmetik yang aku tau itu ya Aduh Kosmetiknya ya kan Terus Tapi kan kamu wedding singer Maksudnya kamu tuh memang berada dari keluarga kamu sebelumnya Atau karena menikah jadi ada sebutannya Crazy Rich? Ya sebenernya pencintuhannya Dari dulu Sudah hidup berkecukupan gitu Iya Tapi emang suka nyanyi-nyanyi di wedding Suka nyanyi Di wedding singer Iya jadi jadi wedding singer tuh udah dari tahun 2013 kalau gak salah 2013 Itu biar apa? Emang suka nyanyi aja Emang suka nyanyi Atau kamu mengumpulkan uang saku dari situ Atau uang jajan Uang beli cilok Atau Beli cilok Oh beli pentol kali Enggak dong emang suka nyanyi dan juga ya tetep kita cari duit lah Oh ada duit ya Aku kira karena kamu sudah kaya Enggak 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 Terus waktu kamu nikah kan kamu Judika yang nyanyi ya kan? Iya Itu emang sengaja kamu panggil biar tau nanti kalau jadi juri awas ya Enggak Enggak gitu Justru sebelum Justru waktu aku married sama sekali gak ada bayangan kalo bakal Ikut idol lolos Bakal ikut idol gitu Justru waktu married tuh memang pure karena aku ngefans sama Bang Judika Terus pingin nyari guest star yang suaranya wah gitu Siapa lagi kalo bukan Bang Judika gitu kan? Akhirnya kaya undang Bang Judika deh gitu Coba kita lihat kaya apa sih pernikahannya Itu yang sampe akhirnya ketauan lah dia ini sebenernya hmm wow Hehehe Hehehe Hehehe